Saudara lima tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani uji kebohongan dengan menggunakan alat light detector. Pemeriksaan dengan metode light detector dilakukan guna menguji tingkat kejujuran dari para tersangka. Lantas seperti apa cara kerjanya? Berikut informasinya. Tim penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa lima tersangka dan satu orang saksi dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Selain Verdi Sambo hingga Kuat Maruf, polisi juga memeriksa asisten rumah tangga bernama Susi. Light detector digunakan untuk meyakinkan penyidik terhadap keterangan dari tersangka. Alat ini menggunakan mesin poligraf yang mengukur dan mencatat indikator fisiologis seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan konduktivitas kulit pada saat tanya jawab berlangsung. Poligraf merupakan alat untuk menguji kejujuran seseorang melalui reaksi tubuh. Alat mendeteksi kebohongan ini memiliki tiga sensor utama dengan cara kerja berbeda. Pertama, sensor untuk mendeteksi perubahan tekanan darah dan detak jantung. Sensor ini ditempelkan pada bagian lengan. Kedua, sensor skin resistant untuk melihat dan mendeteksi keringat yang ada di tangan. Sensor ini ditempel pada jari-jari tangan. Ketiga, sensor penemograf. Untuk mendeteksi detak nafas di dada dan juga perut, sensor ini dililitkan ke perut. Alat mendeteksi ini dimiliki oleh puslaver Polri dan diklaim memiliki akurasi hingga 93% dan sudah terverifikasi Polri sesuai dengan standar internasional. Dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita, ini semuanya sudah terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari perhimpunan poligraf dunia. Alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93%. Menurut pakar hukum pidana, keterangan hasil dari uji kebohongan akan dibandingkan dengan keterangan saksi lainnya di muka pengadilan. Sebab hasil uji kebohongan dengan menggunakan layar detektor bisa saja salah. Tim Liputan, Kompas TV